Sulitnya pendaftaran PPDB online membuat orang tua siswa maupun calon siswa jenjang SMP dan SMA memilih menggunakan jasa layanan pendaftaran PPDB untuk memudahkan akses pendaftaran online tersebut. Pendaftaran PPDB secara online yang dianggap orang tua siswa atau calon siswa sulit dalam mendaftarkan anaknya ke sekolah membuat para orang tua memilih menggunakan jasa pendaftaran PPDB online. Kendala tersebutlah yang kemudian dijadikan peluang usaha oleh Vina untuk membuka jasa pendaftaran PPDB guna membantu para orang tua yang ingin mendaftarkan anaknya. Vina juga menyampaikan bahwa saat ini banyak orang tua yang kesulitan untuk mendaftarkan anaknya ke sekolah seperti kesulitan untuk mengupload data ke website penerimaan PPDB. Dalam penggunaan jasa ini dalam satu harinya peserta pendaftaran yang ia bantu kurang lebih ada sebanyak 10 hingga 15 orang. Tujuan dibukanya pendaftaran ini dikarenakan masih banyak orang tua yang tidak memahami cara pendaftaran. Sementara itu Ida juga membuka jasa pendaftaran PPDB mengatakan bahwa yang menggunakan jasa pendaftaran ini ada sekitar 20 hingga 25 orang siswa SMA dan SMP. Namun sampai saat ini ia mengatakan baru ada 3 orang yang mendaftar. Dirinya juga mengatakan kendala yang dihadapi para orang tua seperti kesulitan dalam memasukkan NISN yang tidak ditemukan atau tidak terdaftar. Untuk jalur masuk pendaftaran yang ia bantu ini biasanya melalui jalur zonasi ataupun jalur prestasi. Sementara tarifnya sendiri tergantung dari kendala mulai dari 15.000 rupiah untuk siswa SMA dan 25.000 rupiah untuk siswa SMK. Jasa ini pun sudah berjalan kurang lebih selama 3 tahun. Kalau untuk SMA berapa ya? SMA sekitar 20-25.000 rupiah dalam 1 minggu. Kamu kadang lihat-lihat bidunya sih. Kadang kan ada yang sudah ada skenannya. Tapi kalau misalkan SMA pernikasi 15.000 rupiah, kalau SMA itu 25.000 rupiah. Berarti tidak tentu ya, Bu? Hah? Tidak tentu ya? Ya, karena tidak tentu sih. Karena kalau misalnya sudah ada skenannya, kami tinggal bantuin saja. Kaling 10.000 lah. Berarti saja.